Sebagai bentuk ucapan syukur, beberapa waktu lalu pasangan selebriti Judika dan Duma riris menggelar acara tujuh bulanan di kediaman pribadinya. Dalam acaranya itu, baik Judika maupun Duma memilih untuk menerapkan adat istiadat Batak yang menghiasi prosesi tujuh bulanan tersebut. Kita sekarang ada acara tujuh bulanan, kalau orang Batak bilang tadi yang sudah juga dilihat ada acara atau tradisinya itu namanya Mambosuri. Artinya bahasa Indonesia bosuri itu kenyang, jadi memberi makan kepada kita gitu, yang dalam hal ini istri yang sedang mengandung tujuh bulan. Jadi tadi mamanya mertuaku, mamanya Duma, sudah masak makanan yang istri suka dari kecil ada permintaan-permintaan khusus. Akhirnya tadi dibawa dan dihidangkan di meja, terus ya itu ada sedikit pulos, terus nasihat-nasihat untuk kita juga pesan-pesan buat kita berdua dan sebaik juga mudah-mudahan bisa sampai nanti dilahirkan sehat kondisinya, terus bisa menjadi anak yang cerdas, takut akan Tuhan dan bisa membawa sukacita dimanapun dia nanti berada. Meski sempat merasa kerepotan dengan kebutuhan yang perlu dipersiapkan, pasangan yang menikah pada Agustus 2013 lalu ini pun mengaku sangat senang dengan diadakannya acara tujuh bulanan. Apalagi ini merupakan pengalaman mereka menyambut kehadiran buah hatinya yang pertama. Tadi sih senang gitu karena memang gak pernah kan sebelumnya, ya gak pernah nikah kan jadi gak pernah ikut adat-adat kayak gini, ternyata buat aku ini cukup perlu adat seperti ini, justru kita itu diberkati, dikasih ujangan, terus kita tahu keluarga kita yang datang siapa aja yang sangat sayang sama kita, akhirnya kita juga calon bayi ini kan juga dia tahu punya paman ini, punya ini, keluarga ini, jenisnya kita lebih sayang nanti pasti sama bayinya.